Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel amatirvan 62 kali ini kita bukan kita kali ini saya mau tunjukin bagaimana cara mengganti visor array tipe VAS dan sekalian kita mau ganti visornya pakai visor dark flat sebelumnya untuk array tipe VAS ini saya senang banget ya dengan tipe ini karena mudah tidak sesulit array tipe VAS atau SAI itu saya sangat saya sampai kadang keringat basah kalau masang visor cuma untuk VAS kalau untuk VAS mudah banget caranya yuk simak sampai selesai saya coba hidupkan lampunya biar lebih terang nah seperti ini ini dalam kondisi tertutup ya kita tekan seperti ini kita tarik ke atas sama seperti array pada umumnya kita harus full angkat dan ini ini ya ini ada tombol ke sana untuk mengeluarkan side portnya kita tekan tekan ya nah tipe VAS kalau side portnya ditekan dia akan keluar secara otomatis dan tetap tidak akan jatuh karena ada pengaitnya disini nah cara mengeluarkannya karena ini tetap di posisi tertekan kita turunkan sampai posisi kuning ini ke posisi merah terus kita tarik sedikit lepas cara memasangnya juga sama misalnya ya cara memasangnya kita turunkan sampai satu jari ini satu jari nah sampai ini masuk dan ini juga masuk nah masuk kalau sudah masuk nah sudah masuk ya ini ya nah kita tarik ke atas selesai untuk masang side portnya juga sama nah ini ini dicantulkan ke sini seperti ini tinggal ditekan selesai waktu itu mari kita lepas dan kita ganti sama dark web jadi kita lepas ini kita tekan lepas satunya juga kita tekan nah kita tekan kita turunkan lepas kita ganti dengan visor dark web masanya satu-satu juga bisa mudah sekali nah ini ini kuningan ini kita paskan ke merah paskan ke merah terus ini sampai masuk kalau sudah diangkat nah sama seperti satunya ini kondisi sebisa mungkin masih ke atas ya jadi ini turunkan sampai satu jari ini merahnya dipasin disini kalau sudah masuk nah masuk tarik ke atas terus selesai pasang serpot sudah sudah selesai mantap mudah dan jadi ganteng oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like share komen dan subscribe aktifkan tombol lonceng notifikasi apabila kalian ingin tahu outputan terbaru oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati